Kisah Karomak Yayi Haji Hasim Asari mengaji 120 tahun sebelum menikah Ketika Mbah Hasim nyantri di pangkalan, beliau diberi tugas mengurusi kuda milik Sehona Polil Hingga kesempatan untuk mengaji pun tidak banyak Suatu hari Sehona Polil kecadangan tamu dari Jawa dan kebetulan dia seorang Kiai Namun santrinya tak sampai ratusan hanya puluhan saja Setelah tamu ditanya keperluannya apa, lalu tamu tersebut mengutarakan keperluannya kepada Sehona Polil Tamu berkata, saya datang kesini Kiai Pertama, niat silaturahmi dan yang kedua, saya hendak menikahkan putri saya Berhubung dia sudah dewasa, kiranya patut saya carikan judul Apalagi usia saya juga sudah ada diambang pintu adali Yang tak lama lagi Allah pasti memanggil roh saya Kiai Jika ada, Kiai saya mohon petunjuk dan izin Kiai untuk mencarikannya Tanpa berpikir panjang, Sehona Polil langsung memanggil Mbah Hasim Yang ada di belakang rumah beliau yang sedang mengurusi kuda Spontan, Mbah Hasim yang mendengar suara gurunya memanggil Langsung lari tunggang langgang menghadap sang guru Mbah Hasim berkata, ya Kiai menjenengan manggil saya Sehona Polil, ya Tanpa banyak tanya lagi, Mbah Hasim langsung diam merunduk Lalu Sehona Polil berkata kepada tamu beliau Ini dia, calon menantumu yang akan meneruskan perjuanganmu Tamu pun terkejut, tegang dan tak habis pikir Sambil berkumam dalam hatinya Masa iya si santri, legedes seperti ini akan mengurus pesantrenku Saya tidak yakin bila anak ini banyak ilmunya Di sisi lain, Mbah Hasim pun terkejut pula Sambil berkumam dalam hatinya Masa iya ya, Sehona Polil tega akan menjodohkan saya dengan putrinya Ulama yang begitu mulia dan santrinya banyak Dan berwibawa serta alim Sehona Polil lalu menyambung daunya apa yang keduanya pikirkan Sehona Polil berucap Sudahlah kamu tamu, pulang saja dan siapkan selama banyak di rumahmu Tiga hari lagi akak nikahmu dilaksanakan Dan kamu Hasim kembali ke belakang Mbah Hasim pun kembali ke tempat tugasnya dengan hati yang risau Pikiran kajau balu dan perasaan kalau Sembari bertanya-banya dalam hati kecilnya Bagaimana saya bisa menjalani ini semua? Kenapa guru tidak memberitahu saya sebelumnya atau paling tidak menawarkannya? Gundah Pulana bimbang ragu dan bingung Terus berkecamuk dalam pikiran Mbah Hasim Di saat-saat seperti itulah Hidayah Allah dipampakan Mbah Hasim teringat di mana suatu hari Saat Siahona Polil mulang kitab Beliau tahu sederhana saja Berang siapa di antara kalian yang ingin tercapai hajatnya Maka bacalah sholawat Maria sebanyak-banyaknya Dan pada waktu hijabah sangat dianjurkan Yaitu setelah separuh malam hingga menjelang subuh Saat malam kira-kira jam 12 malam Mbah Hasim melaksanakan apa yang pernah diucapkan gurunya itu Yaitu membaca sholawat Maria sebanyak-banyaknya Dan menjelang subuh Liu ketiburan Dan hal ajaib pun terjadi Di mana dalam mimpinya tidur Sekejap Liu bermimpi bertemu Imam Al-Bukhori Dan mengajarkan kepada Liu Hadis sahih selama 40 tahun lamanya Lalu Liu tertangun serta terkejut Tidak percaya atas mimpinya itu Di malam yang kedua terjadi lagi Dalam mimpinya Liu bertemu Imam As-Safi'i Dan mengajarkan kepada Liu Kitab-kitab fikih Dari berbagai masyarakat Yaitu Imam As-Safi'i sendiri Dan Hanafi Maliki Sertahan Bali Selama 40 tahun lamanya Di malam ketiga Liu bermimpi bertemu dengan Imam Al-Ghussali Dan Duned Al-Baghdadi Yang mengajarkan Liu kitab-kitab tasawuf Selama 40 tahun Setelah Liu bangun Liu terkejut Dan bertanya-tanya Dalam pikirannya Apa makna dari semua mimpi ini Keesokan harinya Liu hendak bertanya Kepada kurunya Namun Tidak ada kesempatan Karena Liu Justru disuruh siap-siap Berangkat Ke rumah calon mertua Untuk melangsungkan Akab nikah Lalu Keduanya pun Berangkat hingga Di tempat tujuan Langsung dilakukan Akab nikah Selesai itu Sehonaholil Akan pulang Ke pangkalan Sepatah kata pun Tadi yang keluar Terucap Dari Sehonaholil Mulai dari pangkalan Hingga Sampai di tempat Akab permikahan Baru Sehonaholil Hendak pulang Beliau Tahun lamanya Berikan sealim Apakah menampunnya Yang dijagukan burunya itu Dan beliau pun Dengan agak buku Berada di masjid Sementara Di tempat yang biasanya Mertuanya duduk Sudah disediakan Dua kitab Tastir Dan habis Sudah disiapkan Ujian Membaca kitab Kehadeban pun dimulai Tanpa harus menengok Apalagi Memegang kitabnya Mbah Hasim Langsung membaca Dengan pasih Dan hafal Di luar kepala Serta Membahasnya Layaknya Masasik Yang sudah kenyang Dengan segudang ilmu Tak satu pun Ada yang salah Ustadz dan santri senior Yang tidak yakin Dengan kemampuan beliau pun Menjadi takjub Begitu pula Mertuanya Yang mengintip Dari jelas jendela rumahnya Pun ikut takjub Di hari itu Hingga seterusnya Mbah Hasimlah Yang mengulang Semua kitab-kitab Klasik Yang tebal Dari perbagi Katon ilmu Agama Islam Itulah beberapa Karumah Sekhonaholel Kepada Mbah Hasim Dan masih Banyak lagi Karumah-karumah beliau Kepada santri-santri Beliau yang lain Semoga Allah Tenampiasa Mengalirkan Ketetesen-ketesen Baruka Dan manfaat Dari beliau-beliau ini Kepada kita Dan anak cucu kita Sehingga Kita tetap Berada di calur Ali Sunnah Wang Jemaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!